Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi bersama saya Asyarafida, arsitek dari Tukangku.co berbagi ya tentang bagaimana sih kalian menghadapi situasi ketika atap kalian, rumah kalian bocor kita ini kan daerahnya daerah tropis ya jadi ada dua musim ada musim hujan dan musim kemarau ya teman-teman cuaca ini akan mengakibatkan pada bentuk atap yang harus adaptif yang pertama mungkin kalau bentuk atapnya itu pelana segitiga kayak gini kemiringan atapnya untuk genteng beton minimal 30 derajat untuk area beton walaupun dia beton daknya seperti ini bagian atasnya tetap harus kita buat kemiringan teman-teman jadi ada penebalan satu sisi sisi lain itu lebih tipis jadi air itu mengocornya itu lebih cepat yang pertama terus dilalah kalau kalian mau menggunakan material bukan daripada genteng beton bukan daripada dak beton kalian pilihlah atap yang lebih permukaannya itu lebih tebal dan memanjang dan ketika diinjek juga lebih kuat saya sih nge-referensiin atapnya itu menggunakan atap UV-VC karena ketebalannya itu udah jaminan mutu puluhan tahun atap kalian gak bakalan apa-apa kemudian ketika ada maintenance itu sangat mudah banget nah banyak terjadi kebocoran di rumah klien kami yang kami tangani yang pertama itu untuk area genteng itu terjadi penurunan genteng karena material rangka utamanya itu dari kayu nah kemudian kan air terus menerus masuk dilalah kemiringannya juga bukan 30 derajat awal-awal mungkin 1-5 tahun masih kuat lah ya masuk ke 5 tahun ke atas atap udah mulai bergeser karena memang konstruksi atapnya sendiri udah mulai goyang udah mulai goyang kekuatan atapnya tetap karena materialnya beton sementara kekuatan rangka atapnya berkurang lama-lama dia akan turun volume bocor pasti akan lebih gede lagi nah solusinya apa untuk seperti itu alas seperti itu sih gak ada solusi ya teman-teman solusinya ya ganti rangka atap kayu kalian menggunakan atap baja ringan kemudian atapnya harus kalau mau dipakai lagi kemiringannya buat di angka 30 derajat dan itu pasti otomatis membutuhkan kos yang lebih besar ya karena kan sisi kemiringan sisi kiri kanannya juga akan ikut meningkat atau kita biasa sebut sopi-sopi kalau kalian budgetnya terbatas kalian bisa menggunakan atap alderon RS dia lebih tipis cuman lifetime nya gak sampai puluhan tahun paling ya 10 tahun lah setelah 10 tahun kalian harus mengganti tapi kalau kalian menggunakan atap UVVC yang tebal 10 mili itu udah puluhan tahun pasti jaminan yang kedua kalau kalian menggunakan dak beton untuk menghindari kebocoran itu jangan hanya menggunakan skriding skriding terus kita waterproofing itu sebenarnya kurang pas jadi yang pertama itu setiap sudut kita bikin kemiringan kemudian area buangan airnya juga kita bikin kemiringan ya kurang lebih 10 ke 0 jadi peningginya ada 10 cm ke 0 kemudian area bawahnya sebelum ada skriding itu beton asli kita menggunakan membran atau aspal bakar membran bakar kalian juga bisa menggunakan SICA 2 komponen nah sebelum kalian menambahkan skriding di atas dak beton itu tes rendam minimal 2 kali 24 jam jadi daerah bawah dipastikan gak ada lagi kebocoran nah setelah kita kasih membran bakar atau aspal cair atau kita kasih waterproofing baru kita bikin skriding dengan kemiringan kurang lebih 30 kemiringan 10 cm ya 0 ke 10 cm selanjutnya setelah itu baru kalian waterproofing lagi yang tahap kedua waterproofingnya itu kalau kami saranin kalian menggunakan SICA nah sebelum kalian waterproofing aku wanti-wanti banget nih kalian menggunakan serat fiber serat fiber udah kasih SICA Sikalastik serat fiber kemudian Sikalastik lagi atau kalian kalau gak mau Sikalastik Sikalastik kalian boleh menggunakan damdek damdek dua komponen khusus untuk kebocoran itu juga pasti awet banget karena kami udah membuktikan yang terakhir barangkali teman-teman sharing untuk masalah atap di luar dua jenis atap ini kalian menggunakan atap yang UV-VC nah biasanya nih problem bocornya itu kalau kalian pakai material sejenis misalnya pakai spandek ya pakai asbest awal-awal mungkin gak terjadi kebocoran tapi naik ke 5-6 tahun itu mungkin ada kebocoran karena di pertemuan antara dinding dan si atap asbestnya ini udah mulai parah udah mulai terjadi renggang jadi air otomatis masuk disini nah solusinya sih gampang banget kalian sama kalian tutup aja pakai membran bakar atau pakai Sikalastik produk Sika, Dexil, Paisrat Fiber atau kalian menggunakan bisa pakai damdek dua komponen tapi problemnya kalau kalian menggunakan bahan dari bahan asbest bahan dari atap spandek ketika tukang maintenance atap tersebut pasti terjadi diinjek ya permukaannya itu pasti ada penurunan karena diinjek jadi terjadi daerah yang terjadi penurunan nah inilah yang daerah ini akan menjadi sumber masalah baru buat kalian makanya saya selalu merekomendasiin semua klien saya menggunakan atap UVVC yang tebal 10 mili karena ketika maintenance-nya itu diinjek pun gak ada masalah orang mau lompat-lompat mau pakai prosotan atap tersebut gak ada masalah jika kalian menggunakan asbest menggunakan spandek yang bermasalah ketika kalian maintenance-nya maintenance sekali maintenance rusak di maintenance yang kemarin di maintenance maintenance lagi begitu seterusnya sampai gak ada habisnya gak ada ujungnya justru cost yang kalian hadapi itu jauh lebih besar jadi teman-teman bijaklah kalau kalian memilih bahan bangunan bijaklah ketika kalian memilih tukang kalian harus tahu betul keahlian tukang masing-masing tidak semua tukang itu menggunakan akal pikirannya saya asyarafida arsitek dari tim tukang kudutku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati